Di film ini saya akan membacakan alur cerita film yang berasal dari Perancis yang berjudul A Bag of Marbles yang dirilis tahun 2017 yang disutradari oleh Christian Puguay. Film ini diangkat dari kisah nyata yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Joseph Chauveau yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri yang berjudul sama dengan filmnya yaitu A Bag of Marbles. Film ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yaitu Joseph yang diperankan oleh Dorian Lukash dan sang kakak Maurice yang diperankan oleh Batistel Fulrai. Mereka terpaksa berpisah dari keluarganya karena menghidari tentara nasi yang menginfansi Perancis pada saat itu. Dan karena mereka berasal dari keluarga Yahudi, mereka pun harus menyembunyikan identitas mereka agar bisa hidup dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Tentang berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Bersetting di Perancis pada tahun 1944, terdapat anak kecil yang senang sekali bermain ke lering. Setiap pulang dan berangkat sekolah, selalu barengan bersama kakaknya. Anak itu bernama Joseph Dan sang kakak bernama Maurice Mereka memiliki keluarga yang harmonis yang dekat satu sama lain. Keluarga mereka mempunyai salon potong rambut yang cukup ramai pengunjung. Suatu hari, ketika mereka memakai simbol Yahudi di baju sekolah mereka, mereka pun diejek di sekolah dan terlibat perkelahian dengan teman-teman mereka. Setulang sekolah, mereka sebesar mungkin menyembunyikan simbol tersebut. Dan mereka menjumpai temannya yang bernama Zerati Yang menawarkan simbol tersebut ditukar dengan ke lering. Karena Joseph suka dengan ke lering. Joseph pun tanpa ragu menukarkannya. Setelah sampai di rumah, mereka diberitahukan oleh orang tuanya bahwa keadaan sekarang sangat berbahaya bagi orang-orang Yahudi. Karena tentara Nazi sudah memasuki Perancis dan akan datang ke kota Paris di mana mereka tinggal. Orang tua mereka sudah membuat rencana untuk pergi ke sebuah kota yang masuk zona aman di selatan Perancis. Namun, mereka pergi harus berpencah supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Joseph dan Maurice dituntut dalam keadaan apapun agar tidak memberitahukan identitas mereka. Mereka hanya dipikirkan sedikit uang untuk mereka berangkat. Pada malam hari itu juga, mereka pun berangkat menuju stasiun kereta. Yang ternyata, stasiun tersebut sudah dipenuhi banyak penumpang. Di pagi harinya, saat mereka bangun di dalam perjalanan kereta, mereka pun panik melihat keadaan yang sudah sangat kacau. Di mana, tentara Jerman ada di mana-mana dan menembaki penumpang-penumpang lainnya. Ketika seorang tentara ingin memeriksa identitas mereka, beruntungnya, mereka diselamatkan oleh seorang bapak yang berpura-pura sebagai ayah mereka. Bapak itu bernama Dr. Rosen. Setelah sampai, mereka pun berpamitan dan berterima kasih kepada Dr. Rosen karena telah menyelamatkan mereka. Mereka pun berjumpa dengan seorang pria yang bernama Raymond. Dia mengatakan, dia tahu jalan pintas yang aman untuk menghindari jalur yang sering dilalui tentara Jerman tersebut. Dan bersedia memberi tahukan dan melantari mereka jika mereka bersedia membayar 2.000 franc untuk dua orang. Walaupun keberatan, karena mereka juga membawa uang pas-pasan dan karena tidak ada cara lain lagi, mereka pun menerima tawaran Raymond tersebut. Pada tengah malamnya, mereka pun mengikuti Raymond dan masuk ke hutan untuk menghindari tentara Jerman. Raymond dan berhasil mengamankan mereka dan mereka pun berserahat tidur di perkebunan petani dan tidur di atas tumpukan cerami. Laginya pun, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan berjalan kaki sepanjang puluhan kilometer. Di tengah-tengah perjalanan, sang adik Joseph mulai kelelahan dan kakinya pun terluka karena berjalan terlalu jauh. Maurice sang kakak pun tidak tega melihat Joseph kesakitan saat berjalan. Ia pun berinisiatif untuk menghindung adiknya untuk melanjutkan perjalanan. Beruntungnya, di sela-sela perjalanan, mereka menemukan tumpangan. Maurice mengubah ruta perjalanan untuk menghindari jalan raya. Mereka pun berhasil sampai di tempat di mana keluarganya berkumpul kembali. Mereka pun disambut dengan gembira oleh saudara-saudara dan orang tuanya. Dan mereka pun kembali hidup termalagi di kota tersebut dan memulai kehidupan baru. Setelah tiga bulan hidup aman, sang ayah mendengar kabar bahwa tentera Jerman akan datang ke kota tersebut. Malamnya, di hari ulang tahun ibunya, ayah pun memberikan sebuah hadiah berupa biola. Karena sudah lama tidak memainkannya, sang ayah dan anak-anak pun meminta ibu memainkannya. Di saat memainkan biola tersebut, polisi setempat pun datang dan membuat mereka panik dan bergegas untuk bersembunyi. Polisi tersebut datang untuk memerisau identitas mereka. Polisi tersebut terlibat cekcok dengan ayahnya karena mencurigai keadaan mereka. Namun, sang ibu dan ayah berhasil mengelabui polisi tersebut dan berhasil membuat mereka pergi. Pada hari itu juga, mereka berencana berpencar dan berpisah lagi untuk satu sama lain. Dan untuk kedua kalinya, karena memang situasi yang darurat dan berbahaya. Kedua orang tua mereka pun menitipkan kedua bersaudara tersebut di sekolah katolik. Walaupun berat untuk berpisah, toko yang kedua kalinya, namun itu harus menekalgukan demi keselamatan mereka. Mereka pun menjalani hari-hari biasa di sekolah dan berteman dengan murid-murid lainnya. Salah satunya, Ans, yang berasal dari Al-Zazir. Ia tersesat di Perancis pada saat tentara Inggris di Al-Zazir yang membawanya hingga ke sini. Karena tidak ada kepastian dan kabar dari orang tua mereka. Dan rasa rindu yang tidak terbundung lagi. Ditambah mereka takut murid-murid di sekolah mengetahui identitas mereka. Mereka pun berencana mengunjungi orang tuanya dengan diantarkan oleh pengangkut barang yang ada di sekolah tersebut. Setelah sampai di gerbang kota, ternyata tempat tersebut telah diduduki oleh tentara Jerman. Mereka pun ditangkap dan diinterogasi bersama orang-orang lainnya dan diperiksa identitasnya di Hotel Eksersior yang telah menjadi markas tentara Jerman. Ketika giliran mereka untuk diperiksa, mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku kalau mereka Yahudi. Setelah saja, mereka pun tidak akan mengungkapkannya. Kemudian, Maurice dibukuli oleh petugas karena masih tidak mau mengaku, Joseph pun mengatakan bahwa mereka berasal dari Azazer dan beragama katolik Azazer. Karena kurang percaya, mereka pun dikirim ke tes fisik. Namun, mereka beruntung dokter yang memeriksa mereka baik kepada mereka. Tanpa diperiksa pun, mereka diluluskan oleh dokter tersebut. Dan, mereka pun kebingungan. Di tahap pemeriksaan selanjutnya, mereka dituntut untuk menunjukkan sertifikat pembaptisan mereka. Dalam waktu dua hari, Joseph yang sakit di matanya semakin parah pun pasrah karena itu akan mustahil. Namun, Maurice sang kakak berusaha meyakinkan dan berjanji kepada adiknya agar sebisa mungkin mencari orang untuk membuat sertifikat palsu. Joseph yang sedang sakit pun sering bermimpi dan mengingat memanggil ayahnya. Kemudian, seorang membangunkannya. Yang ternyata, itu adalah dokter Rosen. Bapak yang menyelamatkan mereka waktu di kereta api dulu. Dialah yang mengobati Joseph di camp tersebut. Dan mungkin dia juga lah dibalik pisang lulusnya mereka saat tes fisik sebelumnya. Maurice pun berhasil menemui pendeta Bufo. Dan dia mau untuk memberikan dua sertifikat pembaptisan untuk mereka berdua. Tentara Jerman pun tidak percaya dengan kehasilan sertifikat tersebut. Dan pada saat bersamaan, Joseph dan Maurice disuruh untuk memetik tomat di luar. Tentu saja, menteri Jerman tersebut pun berniat untuk menjebak mereka. Untuk mengetahui mereka Yahudi atau bukan. Dengan menyuruh penjaga pintu pagar tersebut. Untuk diam-diam membukakan pintu pagar secara perlahan. Jika mereka berniat untuk keluar melewati pintu pagar tersebut. Sudah dipastikan mereka adalah Yahudi. Dan identitas mereka akan diketahui. Dan akan ditembak langsung oleh penjaga tersebut. Joseph dan Maurice dengan melihat pintu pagar terbuka. Tentu saja, itu adalah kesempatan mereka untuk kabur. Terlebih, tidak ada orang yang melihat mereka. Ketika mereka bersiap-siap untuk lari keluar. Joseph tiba-tiba kemudian menghentikan Maurice. Karena dia melihat bayangan tentara dibalik pintu pagar tersebut. Dan kemudian berpikir bahwa mereka sedang dijebak. Mereka pun akhirnya dikeluarkan dan dipulangkan dari tempat tersebut. Mereka pun dijemput oleh taksi. Yang ternyata mereka menemui ayah mereka di mobil tersebut. Ternyata, selain ayah juga berperan dalam penyelamatan mereka. Mereka pun kembali lagi ke sekolah yang sebelumnya. Dan masih berpisah dengan keluarga karena masih belum aman untuk bersama. Hari demi hari mereka lalui di sekolah tersebut sambil berharap perang akan segera berakhir. Sampai suatu ketika mereka menerima telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa penyakit ayahnya yang makin parah. Dan kemungkinan tidak bisa mengunjungi mereka lagi. Mereka pun berencana untuk pergi untuk yang kedua kalinya. Tentu pas pengetahuan keluarganya. Mereka benar-benar putus kontak dari keluarganya. Mereka akhirnya sampai di suatu kota dan mereka juga bekerja di kota tersebut. Yosef bekerja dan tinggal bersama keluarga Jerman sebagai penjual dan pengantar koran. Sedangkan Maurice bekerja di restoran lokal. Suatu hari ketika Yosef menyantarkan koran ke restoran Maurice bekerja. Rupanya tempat tersebut dijadikan markas anti-Jerman. Atau pejuang keberdekaan Perancis untuk mematamati tentara Jerman. Yosef pun diamanatkan untuk memberikan surat yang bersih pesan kepada seseorang. Dan Yosef pun berhasil memberikan pesan tersebut. Karena kesihan melihat Yosef yang selalu tidur di atap rumah keluarga Jerman tersebut. Mereka pun mengundang Yosef untuk makan malam bersama. Dan mulai saat itu Yosef mulai dekat dan menyukai anak perempuan di keluarga Jerman tersebut. Yang bernama Hustwos. Setelah hari saat mereka sedang bermain. Hustwos pun mengungkapkan bahwa dia benci kepada kakak laki-lakinya. Karena dia berprofesi sebagai tentara Jerman dan anti segalanya. Kemudian tiba-tiba mereka melihat beberapa orang yang anti-Jerman tembak mati di tempat. Yang mana salah satu penembaknya adalah kakaknya Hustwos. Sore harinya, pesawat tempur Amerika dan Inggris pun mulai bertatangan. Itu pertanda bahwa Perancis akan merdeka. Yosef dan Maurice pun sangat gembira. Pada tengah malam, kacar rumah keluarga Jerman tersebut dirempari batu oleh orang yang tak dikenal. Dan selembar kertas yang bertuliskan Fonsu yang berarti terjual. Mereka pun mulai khawatir bahwa Jerman akan kalah. Hustwos pun akan pergi ke rumah bibinya karena disuruh ke ibunya supaya dia bisa aman. Yosef pun berusaha untuk menyemangatinya. Dan di pagi harinya, Yosef yang sedang membetulkan jendela rumah yang rusak tersebut. Kemudian menerima koran untuk diantarkan. Betapa terkejut dan senangnya ia membaca headline di koran tersebut. Yang ternyata, koran itu membuat berita tentang kekalahan Jerman dan Perancis yang merdeka. Warga pun bersuara gembira merayakan kemerdekaan negaranya tersebut. Benera nazi pun diturunkan dan diganti oleh bendera Perancis. Maurice pun menemui Yosef dan mengajaknya untuk pulang ke Paris pada saat itu juga. Namun Yosef mengatakan untuk Maurice pulang duluan. Nanti ia menyusul. Yosef pun datang ke rumah Hustwos. Dimana saat ia tiba di rumah tersebut keadanya sudah sangat kecau. Rumah mereka dihancurkan dan dijarah oleh warga setempat. Dan mereka pun juga dihajar dan dikeroyok. Namun mereka berhenti melakukannya setelah Yosef mengungkapkan bahwa ia adalah anak Yahudi yang mereka lindungi. Yosef menanyakan dimana Hustwos sekarang kepada ibunya. Namun ternyata Hustwos telah pergi. Yosef pun langsung mengejar bus yang ditumpai oleh Hustwos tersebut. Ia pun menyerah karena Nabi setelah jauh meninggalkannya. Dan Yosef pun akhirnya pulang ke Paris. Setelah ia sampai di rumah mereka. Ia pun disambut gembira oleh keluarganya. Namun kesenangan Yosef pun hilang setelah diperitahukan bahwa ayahnya sudah meninggal. Yosef pun sangat sedih dan terpukul. Karena ia sudah berjanji untuk bertemu dengan ayahnya. Dan film pun selesai. Di film ini kamu bisa merasakan kekejaman tentera nasi pada saat itu. Sebanyak film kamu akan melihat betap gigihnya kekek beraduk ini. Dalam bertahan hidup dengan menjemputkan identitas mereka hanya untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Peran sang kakak pun di film ini bertindak semestinya dalam mengasihi dan melindungi adik kandungnya. Dan juga, peran orang tua juga berpengaruh dalam pembentukan karakter kedua bersaudara ini. Kalian harus menonton film ini secara langsung untuk mengetahui alur cerita secara keseluruhan. Dan sensasinya pun akan berbeda jika dibandingkan hanya mendengarkan alur ceritanya saja. Mungkin sampai disini untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.